Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavis kasih mau bikin resep jangan tempe yang rasanya enak banget ini kalau bisa tempenya sih merodok semangit ya sekarang kita akan potong-potong tempenya mau tipis-tipis kotak boleh mau kotak-kotak pati rodo tebel ya boleh sasa-saya Flavis di rumah aja kemudian kalau sudah dipotong-potong atau diiris-iris ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya nah hari ini untuk bahan tambahannya aku mau pakai cangkang meninjau atau kalau ditapta Flavis kasih itu ngomongnya itu kelepek itu ini tadi sudah direndam dengan air panas kalau misalnya tidak direndam dengan air panas juga bisa direbus tapi sebentar aja kemudian ini mau kita potong-potong boleh menjadi dua bagian atau menjadi tiga bagian kemudian kita sisihkan ini kita siapkan lagi ada petek ini sudah favoritnya Flavis kasih banget kalau ada petek nah sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ada bawang, berambang, kunir kemudian kita tambahkan lagi lombok lomboknya pakai lombok yang keriting aja atau yang besar ya supaya tidak terlalu pedes kemudian ini kita haluskan Flavis menghaluskannya boleh pakai ulekan ataupun pakai blender ya boleh nah ini karena uleknya biar lebih gampang jadi aku tambahkan langsung garamnya disini kalau Flavis nanti mau pakai blender supaya lebih gampang menghaluskannya boleh pakai air ataupun pakai minyak kalau misalnya sudah halus ini kita sisihkan kemudian kita siap untuk memasaknya kita siapkan wajan tambahkan minyak kemudian kita gongsong bumbunya terlebih dahulu sampai nanti wangi banget kalau sudah wangi baru sini kita cemplungin sak tempenya, sak kleteknya dari satu kemudian kita aduk-aduk nah disini kita akan campurkan atau kita akan tuang air santannya nanti belakangan aja karena aku pakai santannya kental jadi pertama-tama kita akan pakai airnya terlebih dahulu nah tidak ketinggalan disini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ada garam mau pakai gula jawa boleh mau pakai gula pasir boleh kemudian kalau mau pakai penyidap rasa ya boleh enggak juga, enggak apa-apa rasanya itu udah gurih, enak dan juga buket ini kita masak sampai nanti matang dan kuahnya itu rado susut kemudian kita akan cemplungin santannya kalau santannya sudah masuk kita aduk-aduk harus sering diaduk ya supaya nanti santannya itu enggak pecah kemudian kita akan masak sampai nanti santannya tanak banget enak dan juga gurih kalau misalnya sudah mau diangkat kita cemplungin peteknya kemudian aduk-aduk lagi udah masaknya enggak usah lama-lama kita akan langsung sajikan di meja makan mumpung masih anget-anget nah ini cocok banget kita maam untuk lauk sarapan makan siang atau makan malam terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan tempe yang enak banget resepnya murah meriah tapi resepnya enak banget untuk lauk sarapan makan siang ataupun makan malam pertama-tama kita siapkan tempe kemudian potong tipis-tipis mau tipis-tipis kotak-kotak boleh mau tipis-tipis panjang-panjang boleh saya suka-sukanya Flavikasi di rumah aja kalau sudah dipotong-potong ini kita sisihkan dulu kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya untuk bahan lainnya disini kita akan siapkan petek ini petek itu dua lenjer tapi isinya banyak banget Flavikasi terus tua-tua banget kemulak tus jadi rasanya enak banget kemudian potongnya kecil-kecil aja nah setelah ini kita akan siapkan lombok abang ini kalau misalnya Flavikasi mau tambah pedas boleh tambahkan lombok rawit ini kita potong-potong juga kemudian jangan lupa bawang merahnya ini juga cukup kita potong-potong aja jangan lupa juga kita akan tambahkan lagi ada bawang putih bawang putihnya juga cukup kita potong-potong atau kita iris-iris pokoknya resepnya praktis simple tapi enak banget kemudian kalau sudah kita siapkan bahan lainnya aku mau pakai toge tapi ini togenya toge kacang hijau ya bukan toge kedele kemudian sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempe nya kita akan goreng sampai nanti setengah matang aja gak perlu sampai yang matang kering banget itu gak usah cukup kayak gini aja jadi masih rodut-rodut basah gitu kalau sudah kita akan gongsong bawang berambangnya ini tadi pakai minyak bekas goreng tempe cuman dikurangin biar nanti gak kebanyakan kemudian kalau sudah wangi masukkan lomboknya kemudian gongsong-gongsong lagi ini peteknya nanti aja kalau misalnya mau diangkat supaya nanti tetap kemerdus pada saat di maem kalau bumbunya sudah wangi banget disini kita akan tambahkan lagi gula jawa kemudian saat garamnya saat penyidap rasanya kita langsung masukkan di awal aja kemudian kita akan masukkan tempe nya kemudian aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata nah disini kita akan tambahkan lagi aku mau pakai kecap manis tapi kecap manisnya gak usah sampai yang terlalu banyak jadi tempe nya itu gak sampai yang manis kayak orek tempe gitu kemudian ini kita aduk-aduk lagi kita akan masak sampai nanti dirasa sudah mateng rasanya sudah enak banget kalau misalnya sudah mau diangkat baru kita akan cemplungin peteknya kenapa aku masukkan peteknya di bagian akhir supaya nanti pada saat toge-toge nya juga di bagian akhir kenapa supaya nanti pada saat penyajian itu toge dan juga peteknya itu masih seger masih krius-krius apalagi peteknya ini tua banget jadi ini masih kemuletus banget pelapis nanti kita pakai nasi yang masih anget banget terus kalau bisa ada nduk dagar enak banget ini seperti ini enak banget warnanya juga cantik banget aromanya juga wangi banget gak lama-lama lagi nanti tinggal kita ambil nasi anget terima kasih banyak kalian sudah menyaksikan video pelapikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai pelapis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel pelapikasi hari ini pelapikasi mau bikin resep masakan dari usus ayam ini ususnya tadi sudah aku beli di pasar sudah dalam keadaan direbus tapi di rumah dibersihkan lagi pakai air panas sampai benar-benar bersih ini aku siapkan ususnya sebanyak 1 kg kemudian ususnya akan kita potong pendek-pendek supaya nanti lebih gampang untuk maemnya kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dulu dalam wadah setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya pertama-tama kita akan siapkan cabai hijau ini aku pakai banyak banget kurang lebih setengah kilo karena aku petik sendiri di kebun sekarang kan aplikasi tinggalnya di desa jadi cabai itu banyak banget di kebun dan gak usah beli jadi kita bisa pakai banyak ini aku siapkan sebanyak setengah kilogram kemudian kita potong-potong potong-potongnya agak panjang-panjang aja kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bumbu berikutnya kita siapkan bawang putih sebanyak 8 siung kemudian bawangnya juga akan kita potong potongnya tipis-tipis aja ya jadi hari ini bumbunya gak ada yang diulek semua dipotong dengan bawang putih kita juga siapkan bawang merah ini kurang lebih 12 bawang merahnya juga akan kita potong pokoknya masakan hari ini simple banget praktis banget bumbunya sederhana banget tapi rasanya enak banget kalau sudah dipotong-potong kita tambahkan lagi daun jeruk kemudian daun salam setelah ini kita siap untuk memasaknya disini kita siapkan wajan untuk wajannya aku pakai wajan atau wok pan ini aku pakai mereknya merek Revan setelah ini kita siapkan minyak minyaknya agak banyak kita akan goreng terlebih dahulu ususnya ya walaupun tadi sudah direbus kita akan goreng dulu tapi baru sampai kering kira-kira asal matang aja sudah cukup kita aduk-aduk nanti kalau misalnya sudah matang ususnya itu akan kempes kayak gini jadi misalnya nanti platis masak 1 kg nanti jadinya itu kurang lebih setengah kg nah ini sudah digoreng semuanya sekarang kita siapkan minyak yang baru kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti agak kecoklatan dan udah harum banget baru kita masukkan cabai hijaunya kemudian daun salam dan juga daun jeruknya kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti harum banget baru setelah itu kita masukkan usus yang sudah tadi kita goreng kita makan gula jawa kemudian kita pakai garam secukupnya tidak pernah secukupnya dan kecap manis ini kecap manis kurang lebih 4 sendok makan di sini kita pakai kecap manis luar pencana nah ini kita akan tumis dan kita tidak perlu pakai air ini kadang-kadang usus jukup walaupun sudah digoreng masih tetap agak jasa ini kita akan tumis sampai nanti bumbunya sudah larut semua dan sudah meresap setelah itu tidak salah lama-lama lagi kita langsung angkat kita siapkan di meja makan terima kasih banyak yang sudah menyelesaikan video Fluffy Kasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Fluffy Fluffy Kasi ini kita kita belah ini kita belah ujungnya sampai nanti mekar dan cantik kemudian kita sisihkan kita siapkan bumbu sambalnya disini ada cabai rawit kemudian disini kita siapkan juga cabai keriting ada bawang merah dan juga bawang putih bumbu ini akan kita haluskan menggunakan chopper kalau sudah halus kita sisihkan pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu bakso nya disini menggorengnya menggunakan minyak goreng kelapa dari chop ikan dorang ini minyaknya jernih banget dan hemat banget karena masih 6 kali penggorengan tetap jernih banget kalau sudah panas kita akan masukkan bakso nya kita akan goreng sampai nanti bakso nya itu agak mekrok gitu lapiskan tapi kan bagian atasnya sudah kita bilah itu tujuannya supaya bakso nya jadi agak mekrok atau mekar kalau sudah kita sisihkan dulu kemudian ini wajan nya dan minyaknya masuk ke paket kita menggoreng seperti tadi ya cuman kecilnya baru gak sampai kita makan kita akan tumis tahan cambalnya sampai nanti natal setelah itu nanti kita akan tambahkan lagi sedikit air ya kemudian disini kita pakai garam secukupnya sudah terasa juga secukupnya kemudian kita akan masak kembali sampai nanti airnya agak asat setelah itu kita masukkan bakso yang sudah tadi kita goreng dan tambahkan lagi berambang supaya nanti aromanya lebih wangi lagi ini aromanya udah harum banget aroma cabai rawitnya yang khas banget ditambah lagi dengan aroma dambang koreng ini akan jadi menu spesial banget untuk akhir pekan kita nanti bagi flowfish yang suka cabai ya karena ini rasanya pojusnya minta ampun dan yang pastinya enak banget ini sudah matang sekarang kita langsung ice siapkan dengue se matang ini kita akan kayak gini aja juga udah enak banget ataupun cabai untuk lauk makan juga enak banget terima kasih banyak yang sudah ngasihkan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka yang mencobanya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tempe dan juga tahu bacem ini resepnya praktis banget karena kita enggak perlu goreng lagi setelah kita ungkep jadi kita akan bikin langsung siap saji ini tempenya aku siapkan 2 bungkus ini kurang lebih beratnya 300 gram ini aku potong sengaja besar-besar biar nanti kelihatan lebih wow selain ada tempe kita siapkan juga tahu ini tahunya aku pakai tahu coklat tahu goreng Flavis juga bisa pakai tahu putih kalau misalnya enggak ada tahu coklat ini tahu tempenya sudah siap kita sisihkan dulu sekarang kita akan siapkan bumbunya disini bumbunya ada bawang putih ada bawang merah dan juga ada kemiri kemudian kita tambahkan cabai rawit dan juga ada ketumbar Flavis kalau misalnya enggak mau pedas nanti bisa pakai cabai merah yang besar ya hari ini karena aku maunya pedas jadi aku pakainya cabai rawit nah bumbu ini akan kita haluskan menggunakan ulekan Flavis juga bisa pakai blender kalau mau ya ini sudah halus sekarang kita langsung aja memasaknya disini kita siapkan wajan dan sedikit minyak kalau sudah panas kita masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita hamiskan kita akan tumis sampai nanti aromanya terbau harum banget setelah itu kita akan tambahkan laos kemudian ada daun salam kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya harum banget baru setelah itu kita akan masukkan tempe dan juga tahunya setelah tempe dan tahu masuk sekarang kita aduk-aduk dulu setelah ini baru kita akan masukkan air disini tapi bisa pakai air biasa ataupun air kelapa kalau pakai air kelapa nanti jadinya lebih dirih ya kemudian kita tambahkan lagi gula jawa dan juga kita akan tambahkan lagi kecap nah ngasih kecapnya ini penting Flavis ini tergantung kecap yang Flavis punya tipenya kayak gimana kalau yang tipe punya aku pakai kecap rencana ini lebih encer dibandingkan kecap yang lain misalnya kayak merek bangung ataupun ABC pokoknya nanti disesuaikan aja dengan kecap yang Flavis punya ya kalau misalnya lebih kental berarti kecapnya lebih sedikit kalau kecapnya encer berarti lebih banyak nah setelah ini kita akan ungkep tempe dan juga tahunya pertama-tama kita akan pakai api besar dulu kalau misalnya sudah mendidih baru kita akan kecilkan apinya kita akan masak dengan api kecil dalam waktu yang agak lama ya supaya bumbunya bener-bener ngereset banget kita akan ungkep sampai nanti kuahnya asat nah ini udah ambil asat kita akan aduk-aduk kalau sudah ambil asat terus aduk-aduk supaya nggak gosong karena manis ya kalau nggak diaduk-aduk nanti gosong nah seperti ini aja Flavis ini sudah mateng aromanya harum banget apalagi tadi ada cabai rawit dan juga kecapnya itu bener-bener bikin kita jadi lapar banget sekarang nggak selama-lama lagi kita langsung aja siapkan di meja makan ya tinggal kita ambil nasi hangat yang banyak kalau misalnya Flavis mau bisa tambahkan sayur bening bayam ataupun tumis kangkung wah enak banget deh terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan sambal terong campur teri wah ini akan jadi menu yang enak banget untuk makan siang ataupun makan malam kita disini kita siapkan terongnya jenis terong yang bulat ya kemudian terongnya akan kita potong kita belah kemudian kita potong tipis-tipis kita akan potong semuanya sampai selesai setelah itu kita langsung aja siapkan bumbu halusnya untuk bumbu halusnya simple banget kalau disini kita siapkan cabai merah keriting cabai rawit kemudian ada bawang putih bawang merah udah bumbu halusnya cuma ini aja kemudian kita akan haluskan sebelum kita haluskan pakai ulekan dan lebih dahulu kita potek-potekin dulu cabainya supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya nah bagi pelafis disini kalau misalnya mau lebih pedus lagi pelafis bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya pelafis di rumah pelafis ini bisa menghaluskannya pakai ulekan ataupun bisa juga pakai blender ataupun pelafis juga bisa menghaluskannya menggunakan chopper gak masalah nah kalau sudah halus kita akan pisihkan dulu kemudian setelah ini kita langsung siapkan bahan lainnya yaitu teri ini namanya teri jengki ini sudah disisi bersih ini kurang lebih segenggem kemudian pertama-tama kita akan goreng terinya terlebih dahulu ya disini kita siapkan wacan dan minyak goreng aku pakai minyak goreng kelapa dari cat ikan dorang tapi gak usah khawatir ini minyaknya hemat banget karena 6 kali penggorengan aja masih cernih banget nah untuk wacannya disini aku menggunakan wacan dari revan ya nah pertama-tama yang kita lakukan kalau minyaknya sudah panas kita akan masukkan terinya kita akan goreng sampai nanti terinya matang kalau sudah matang kita akan angkat kita sisihkan kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita habiskan ini masih pakai minyak kita goreng keriknya gak apa-apa cuman dikurangin biar gak terlalu kebanyakan biar gak terlalu berminyak nantinya ya kita akan tunggu sampai nanti bumbunya beraroma harum dan kemudian sudah warnanya agak cantik ya dan agak kering baru kita masukkan serongnya kemudian kita ditadu biarkan semua bahan tercampur rata seperti ini setelah ini kita akan tambahkan lagi air ini terang lebih 150 ml kemudian kita tambahkan lagi jilajawa terang di kol ini gak usah dikasih garam lagi ya karena nanti keringnya kan sudah asin walaupun sudah direndam pakai hangat tapi kadang-kadang masih suka asin ya jadi gak usah ditambahkan garam lagi ini kita akan masak sampai nanti tarongnya matang dan kuahnya sudah agak susut kalau misalnya kira-kira sudah mau diangkat seperti ini langsung aja kita waktunya masukkan terinya kemudian kita takut lagi kalau misalnya terinya sudah masuk tinggal diaduk sedentar setelah itu kita langsung aja angkat ini aroma harum dan aroma cadorawit dan terinya menggugah selera banget sekarang kita harus disiapkan di meja makan ya ini tinggal kita tambahkan misalnya tante goreng atau tante goreng kalau misalnya ada tumisan kangkung dan kita siap dengan nasi anggap terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari oyong biasanya kan kita masak oyong itu cuman di sayur bening ya nah hari ini kita akan bikin jangan oyong jangan oyong itu artinya masakan berkuah dan bersantan kalau di Flavikasi itu ngomongnya apapun sayurannya apapun masakannya kalau yang berkuah dan bersantan itu dibilangnya itu jangan nah hari ini kita akan bikin jangan oyongnya aku tadi kurang lebih aku timbang sebanyak 500 gram nah ini oyongnya akan kita bersihkan bagian kasarnya aja ya kemudian setelah ini kita akan potong-potong potong-potongnya agak tebel aja karena nanti kita akan masaknya agak lama nah setelah dipotong-potong semuanya kita akan sisihkan kemudian disini akan kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu tempe ini tempenya aku siapkan sepanjang dua bungkus ini aku sengaja belinya itu yang masih belum jadi banget jadi nanti kalau kita masak itu masih ada kayak krius-krius dari gedelenya itu enak banget rasanya kalau sudah dipotong-potong disini kita tambahkan lagi ada teri ya ini terinya nanti kita cuci bersih kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya disini ada kemiri kemudian bawang merah kemudian ada bawang putih dan juga kita tambahkan lagi kunir ya kemudian kita tambahkan lagi cabai keriting kalau Flavis mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit tambahkan lagi ketumbar dan beri sedikit air supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya nah ini sudah halus sekarang kita akan siap memasak pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya kita akan goreng sampai nanti tempenya mateng dan kering dan warnanya udah kuning keemasan kayak gini kita sudah mateng sekarang siap kita angkat kemudian setelah ini kita akan letakkan dalam piring atau mangkuk kalau sudah kita akan goreng juga terinya ya ini kita goreng terinya sampai nanti matang kalau sudah matang kita angkat kemudian kita akan sisihkan ini minyaknya tidak usah kita ganti kita langsung pakai untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan kemudian kita aduk-aduk biarkan sampai nanti aromanya harum baru setelah itu kita akan tambahkan daun salam dan juga kita pakai lengkuas kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk kita akan tumis lagi pastikan bumbunya benar-benar mapeng banget dan gak ada bau languknya sama sekali nah kira-kira teksturnya itu udah kayak gini plafis baru kita akan masukkan oyongnya nah kenapa bumbunya itu harus benar-benar sampai tanak banget karena oyong itu kan kita masak gak lama-lama banget jadi misalkan bumbunya itu sudah mateng dan tanak ya kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi santan ini santannya aku pakainya sengaja gak kental banget supaya dia nanti kalau di maam itu gak enek ya nah ini akan kita masak kemudian disini kita akan tambahkan lagi gula jawa nah untuk garamnya plafis nanti aja belakangan karena nanti kita menambahkan teri jadi kadang-kadang terinya itu kan sudah asin jadi nanti menyesuaikan aja kurangnya seberapa jadi lebih baik belakangan aja kemudian kalau misalnya sudah mendidih santannya kita baru masukkan teri dan juga tempenya nah kita akan aduk-aduk biarkan sampai nanti mendidih lagi dan juga matang nah nanti plafis bisa milik koreksi rasa ya kalau misalnya kurang garam baru tambahkan garam kalau misalnya mau lebih sedih lagi boleh tambahkan penyedap rasa ini sudah matang sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ini enak banget kita pakai nasi anget ya terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video plafi kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hey plafis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel plafi kasih hari ini plafi kasih mau bikin rasa pepes tahu yang enak banget bikinnya gampang dan juga harga bahan-bahannya juga murah meriah banget pertama-tama disini kita siapkan tahu putih kemudian tahu putihnya akan kita haluskan menggunakan ulekan kemudian setelah ini kita akan siapkan jamur disini aku pakai jamur tiram plafis juga bisa pakai jamur jenis lain misalnya jamur kancing itu juga boleh kemudian setelah ini jamurnya kita suir-suir ini akan kita rendam dulu dengan air panas sampai nanti agak dingin nah kalau sudah mulai dingin ini akan kita pers jadi trik ini supaya nanti jamurnya itu tidak bau langu lagi kalau sudah diperas kita masukkan ke dalam kuburisi tahu setelah ini kita siapkan bumbunya disini kita akan gongsong terlebih dahulu kemiri dan juga ketumbar kalau sudah wangi dan warnanya sudah agak kecoklatan kita langsung ulel nah jadi kalau mau bikin pepes itu memang sebaiknya digongsong dulu kemiri sama ketumbar kalau mau tambahin merica juga boleh kalau sudah halus disini kita akan tambahkan bumbu lainnya disini ada bawang putih bawang merah dan juga cabai rawit tapi juga bisa tambahkan cabai merah besar dibuang bijinya kalau misalnya Flavis tidak mau ada rasa pedas kalau sudah halus disini kita masukkan ke dalam bahan lainnya tambahkan garam gula penyedap rasa kemudian disini kita pakai telur pelah telur masuk disini akan kita aduk rata sambil ngaduk aku mau cerita sedikit Flavis jadi kenapa aku bikin resep ini kemarin kan aku habis pergi ke warung makan lesehan disana menu-nya enak enak banget menu khas jawa banget dan ada salah satu menu yaitu pepes tahu oh ya ini kita akan tambahkan lagi daun bawang ya supaya lebih wangi boleh tambahkan daun bawang ataupun kemangi sesuai seleranya Flavis aja kalau semua sudah tercampur rata sekarang kita akan siapkan bahan bungkusnya kita pakai daun pisang yang sudah di alum-alumin atau digarang kemudian ini aku pakai lidi yang udah aku potong-potong kemudian setelah ini kita akan bungkus nah untuk membungkusnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis boleh ngikutin cara aku hari ini cuma dilipat gitu doang ataupun Flavis juga bisa pakai cara kayak membungkus lontong juga boleh ataupun kayak hitung juga boleh kalau semua sudah dibungkus siapkan kukusan kukusannya sudah panas ya sudah mendidih airnya kemudian kita masukkan semua pepesnya nah kita akan kukus selama 45 menit setelah air mendidih ya jadi benar-benar tanak sebenarnya 30 menit sudah matang cuma biar benar-benar tanak banget kalau sudah matang kita akan dinginkan kalau sudah dingin siap untuk memanggangnya aku suka banget kalau pepes itu dipanggang tapi walaupun tidak dipanggang juga enak tapi aku lebih suka kalau dipanggang nah kalau misalnya memanggang beri sedikit minyak ya supaya fungsinya itu biar nanti lebih ngebakar si daun pisangnya jadi nanti aromanya itu jauh lebih wali udah rasa pepesnya gurih sedikit manis dan juga aroma daun pisangnya yang lebih bikin pepesnya enak lagi nah ini sudah matang sekarang kita angkat kita akan sisihkan kita siapkan di meja makan ini enak banget kalau maunya pakai nasi anget terus pakai tumis kangkung tauco wah rasanya enak banget terus minumnya teh tawar anget wah enak banget deh terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Fluffy ketemu lagi dengan aku Kasi hari ini Fluffy Kasi mau bikin resep lau yang enak banget ala abang-abang ini cocok banget untuk menu kilat kita hari ini kita akan bikin sosis gila dan namanya ada-ada aja ya tapi rasanya itu enak banget Fluffy setelah tadi kita siapkan sosis kemudian disini kita akan siapkan lagi bumbu-bumbunya karena aku maunya pedes banget jadi aku pakai cabai rawitnya yang banyak tapi kalau misalnya Fluffy gak terlalu suka pedes ya dikurangin aja gak apa-apa kemudian siapkan lagi bumbu lainnya ada berambang kemudian disini kita siapkan lagi ada bawang putih ya ini semua bahan cukup kita potong-potong aja gak perlu blender gak perlu ninca gak perlu ngulek jadi bener-bener praktis banget kemudian kita sisihkan setelah ini kita siapkan bahan-bahan lainnya disini kita akan siapkan telur ini telurnya aku sengaja rodok banyak supaya lebih enak lagi nanti kita pakai sosisnya terus juga pakai nasinya setelah ini kita akan kocok lepas telurnya ini gak perlu kita tambahin bumbu apa-apa lagi gak perlu pakai garam gak perlu pakai penyedap rasa gak perlu pakai merica sudah bener-bener cuma telur aja kayak gini kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi wajan beri minyak kemudian kalau sudah panas kita akan goreng telurnya nah ini telurnya akan kita goreng ora-ari kayak gini kita akan goreng sampai matang tapi jangan sampai terlalu warnanya kecoklatan ya masih rojok basah kayak gini kemudian kita sisihkan setelah ini kita cemplungin bawang merah bawang putih dan juga cagar awitnya kita cemplungin sampai layu dan harum banget kemudian setelah ini kita langsung cemplungin sosisnya oh iya tadi aku belum bilang disini aku pakai yang ayam ya sosisnya tapi kalau misalnya mau pakai yang sapi juga boleh banget disesuaikan aja dengan selena Flavish atau mungkin seadanya jadi kulkas juga gak apa-apa kemudian tambahkan lagi kecap manis kemudian disini kita akan tambahkan lagi saus sambal ini saus sambalnya sesuai dengan selena Flavish aja sesuai dengan mereknya Flavish di rumah pesukan Flavish di rumah kemudian tambahkan lagi garam gula kemudian kita perasa kemudian kita akan aduk-aduk nah disini saus sambalnya itu bagi aku yang enak kalau untuk bikin kayak gini itu dari mamasuka jadi pedesnya itu bener-bener nampol banget tadi kita udah pakai cabai rawit yang banyak terus kasih saus sambal yang banyak wis rasanya enak banget apalagi nanti kita paduk-padankan dengan kecap manis sedikit dan juga gula pasir sedikit wis pokoknya enak banget deh ini udah gak usah lama-lama lagi ini udah mateng rasanya udah enak banget udah pas banget mumpung masih anget-anget aku mau langsung sajikan di meja makan ini kita makamnya pakai nasi putih rasanya enak banget pedes terus ada sedikit manisnya wis pokoknya enak banget deh terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep sup dari telur puyuh biasanya kan telur puyuh kita pakai untuk bikin sambal goreng ataupun kita masak yang pedes-pedes ya nah hari ini akan kita bikin yang seger-seger yaitu kita akan bikin sup telur puyuh dan ini telur puyuhnya udah aku rebus kemudian aku kupas tadi aku siapkan sebanyak 250 gram kemudian kalau sudah selesai dikupasin semuanya kita akan sisihkan kita siapkan bahan lainnya disini aku pakai wortel nah ini wortelnya aku potong tipis-tipis dan gak lupa aku potong kembang biar nanti tampilannya lebih cantik dan anak-anak makin suka untuk memakannya nah disini kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong kita akan sisihkan dulu dalam wadah kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya nah disini kita siapkan ada buncis jangan lupa ya buncisnya dibuang bagian ujungnya kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2 sampai 3 cm kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dulu nah sekarang kita akan tambahkan lagi bakso jadi komplit banget ya udah ada sayurannya ada telurnya dan juga ada baksonya ini baksonya aku belah jadi 2 bagian kemudian disini aku siapkan bahan lainnya yaitu soun kemudian kita siapkan bahan lainnya ada bawang putih bawang merah dan juga ada merica bulat kemudian kita haluskan oh iya bagi Flavis yang gak punya merca bulat juga bisa pakai merca bubuk ya kalau sudah halus sekarang kita sisihkan kita siapkan wajan beri sedikit minyak kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan wangi dan warnanya sudah mulai kecoklatan baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih kemudian disini kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh kaldu sapi bubuk boleh kaldu jamur juga boleh kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu dan juga telurnya ini akan kita masak sampai nanti mendidih kemudian kalau sudah mendidih masukkan buncis dan juga baksonya kemudian disini kita langsung cemplungin aja saunnya kemudian ini aku pakai daun bawang tapi daun bawangnya saat cuwil tadi aku metik dari halaman rumah karena tadi waktu aku ke pasar itu ternyata tidak ke bawah jadi yaudah pakai ini aja buat seger-seger aja gitu kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng nah seperti ini Flavis ini sudah mateng ini aromanya harum banget dan benar-benar seger banget rasanya sekarang gak salah lama-lama kita sajikan di meja makan ya terima kasih banyak sudah menonton video publikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah